Pemirsa, bagaimana situasi terkini di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara? Kami sudah terhubung dengan rakan kami, Lineke Utsiki, yang berada di sana. Lineke, apakah saat ini banjir di Kelapa Gading sudah mulai surut? Anissa, Davi, Davi, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa untuk banjir yang terjadi di Kelapa Gading, di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di perumahan Pondok Gading Utama, ini semakin sore sudah mulai surut, sudah berangsur-surut, dan saya akan memutar ataupun memindahkan mode kamera saya terlebih dahulu, sehingga pemirsa di rumah dan juga teman-teman di studio bisa menyaksikan bagaimana terkait dengan kondisi saat ini. Dan ini merupakan gambaran perumahan Pondok Gading Utama, yang mana saat ini memang banjir sudah berangsur-surut. Jika pada pagi hari tadi banjir mencapai ketinggian 30 hingga dengan 60 cm, ataupun setara dengan lutut orang dewasa, maka pada sore hari ini untuk banjir ini berada pada ketinggian kurang lebih 30 cm, ataupun setara dengan betis orang dewasa. Namun perlu kami informasikan bahwa perumahan yang ada di kawasan Kepak Gading ini berbeda-beda kontur jalannya, sehingga apabila kita semakin masuk ke dalam perumahan, tentunya ini untuk kontur jalanannya semakin rendah, sehingga ketinggian dari air banjir sendiri ini semakin tinggi debit banjirnya. Kendati demikian, jika kita bisa saksikan, meskipun ini masih terendam oleh banjir, aktivitas warga masih berjalan seperti biasanya, meskipun untuk memang aktivitas warga dan juga akses keluar dari perumahan Kepak Gading sendiri, ini dapat kami katakan ini lumpuh, karena apabila perumahan di daerah Pegangsaan U2 ini sudah banjir, ini tandanya jalan protokol yang ada di jalan Boulevard Utara, dan juga di jalan Boulevard Barat atau jalan Boulevard Selatan, ini berarti sudah lumpuh total. Kendati demikian, ini memang banyak sekali aktivitas warga yang kemudian masih keliling keluar dari perumahan, dikarenakan mereka ini berusaha untuk memindahkan kendaraan, yang kendaraan yang diparkirkan di garasi rumah, dan ini saya akan maju sedikit untuk perujukan kepada Anda, ini merupakan jalan protokol yang ada di Kelurahan Pegangsaan U2, yakni di jalan Arteri Kelapa Gading, karena memang untuk di jalan Arteri Kelapa Gading ini sendiri, untuk kontur jalanannya jauh lebih tinggi, sehingga ini warga lebih memilih untuk memarkirkan mobilnya di jalanan yang seharusnya bisa dilalui oleh mobil untuk melintas. Perlu kami sampaikan juga, meskipun ini terendam banjir, masih terbilang cukup tinggi di daerah Kelapa Gading, namun warga memilih untuk tetap tinggal, ataupun bertahan di dalam rumah, karena memang untuk perumahan yang ada di kawasan Kelapa Gading ini, bangunannya cukup tinggi, rata-rata mereka lebih memilih bertahan untuk berada di lantai dua maupun lantai tiga. Kemudian juga cuaca pada sore hari ini, ini terpantau mendung, dan berdasarkan perkiraan dari BMKG sendiri, pada malam hari nanti akan terjadi hujan dengan intensitas sedang, kemudian pada dini hari masih akan terjadi hujan dengan intensitas yang terbilang cukup tinggi, disertai dengan petir. Inilah kemudian dikhawatirkan oleh para warga, karena apabila banjir ini belum suruh total, kemudian juga terjadi hujan dengan durasi yang panjang, maka ini dikhawatirkan akan kemudian menaikkan tinggi dari air banjir. Karena dinamika memang warga menyebutkan masih tetap memilih untuk bertahan, karena hingga dengan saat ini pun aliran listrik yang ada di wilayah Kelapa Gading, operasi belum dimatikan sama sekali. Dan tentunya terus dihimbau bagi seluruh warga, agar tetap berhati-hati dan juga berwasana. Kembali ke Anda, Anissa dan juga Davi. Terima kasih, Lina Kutsiki, atas laporan Anda dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Dan pemerintah kita menuju ke Kampung Makassar, Jakarta Timur untuk melihat kondisi terkini pemukiman warga yang kebanjiran sudah diadakan kami, Armalina yang berada di sana. Armalina, bagaimana kondisi ketinggian air di sana? Ya Anissa, Davi dan juga pemirsa beginilah kondisi di Kampung Makassar, Jakarta Timur di mana ikut terkena banjir karena intensitas hujan yang cukup tinggi sejak tadi malam hingga dini hari tadi. Dan di belakang saya ini merupakan Kali Cipinang, di mana Kali Cipinang saat ini sudah meluap dan air ini juga cukup deras sehingga meluap ke pemukiman warga dan berdampak banjir ke pemukiman warga ini sampai 1 hingga 1,5 meter. Dan di sinilah, ini adalah pemukiman warga di belakang sana, Anissa dan juga Davi merupakan pemukiman warga yang sudah terendam banjir sejak tadi pagi dan saat ini proses evakuasi juga sudah selesai dilakukan namun memang masih ada beberapa warga yang memilih untuk menetap di rumahnya yang berada di lantai 2. Dan dari petugas PPSU pun juga masih terus berjaga di sini untuk menyediakan perahu karet sebagai sarana mobilisasi dikarenakan memang untuk akses dari satu tempat ke tempat lain yang berada di sana ini terputus sehingga memang warga tidak bisa melintas sementara karena ketinggian banjir ini masih tinggi akhirnya warga yang akan melintas bisa menggunakan perahu karet. Dan dari jelasan warga juga mengatakan bahwa banjir yang terjadi saat ini di Kampung Makassar merupakan banjir terbesar bahkan jika dibandingkan dengan tanggal 1 Januari 2020 lalu yang sempat terjadi banjir juga di Kampung Makassar ini. Anissa dan juga Davi. Terima kasih Armalina atas laporan Anda langsung dari Kampung Makassar, Jakarta Timur.